Intro Ya, pemirsa informasi berikutnya adalah terkait dengan pemerintah Kota Mataram yang sejak hari ini mulai melakukan penyemprotan disinfektan di seluruh sekolah-sekolah Jenjang, Taman Kanak-kanak, hingga SMP Selain gedung sekolah penyemprotan disinfektan yang dilakukan adalah sebagai bagian dari istian untuk mencegah penyebaran virus corona Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram Haji Usman Hadi saat memantau penyemprotan cairan disinfektan di salah satu sekolah dasar di Kota Mataram mengatakan sesuai data yang mereka terima dari Dinas Pendidikan tercatat terdapat 172 gedung sekolah mulai dari Jenjang Sekolah Taman Kanak-kanak, SD, dan SMP yang akan menjadi sasaran dari kegiatan penyemprotan disinfektan di mana penyemprotan disinfektan seluruh gedung sekolah Jenjang Pendidikan Dasar itu mereka targetkan tuntas sebelum kegiatan belajar mengajar di sekolah kembali diaktifkan Usman Hadi mengatakan setelah penyemprotan disinfektan gedung sekolah mereka tuntaskan kegiatan serupa juga akan mereka laksanakan di seluruh tempat fasilitas sosial dan ibadah di ibu kota sehingga total ada 800 bangunan yang akan menjadi sasaran dari kegiatan penyemprotan yang dilakukan sebagai bagian dari itiar mencegah penyebaran wabah virus corona tersebut yang dikirim ke kami itu ada 172 SD, SMP dan ada lagi yang non formal kayak BAUT, EDK itu ada yang untuk SD, SMP sama itu ada 172 jadi kita mencoba untuk 500-800 titik saya harapkan sebelum anak-anak kita ini masuk sekolah semua sudah kami semprot dengan disinfektan dan sekolah masuk biar anak-anak kita aman sementara saat disinggung terkait kesiapan cairan disinfektan dan petugas Usman menjamin alat maupun cairan disinfektan yang mereka sediakan akan mampu mencukupi kebutuhan begitu pula halnya dengan kesiapan petugas dimana untuk melaksanakan kegiatan penyemprotan ini pihaknya juga dibantu oleh petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Mataram sehingga total petugas yang dikerahkan yakni sebanyak 30 orang Iram Brosidi, Lombok TV, Mataram Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih.